ini higienis infosoria yang kita kultur ini pakai M4 kalau menurut pribadi ini higienis bismillahirrahmanirrahim nomor 2 kesempatan kali ini saya akan kasih makan guraya cupang ini infosoria yang kemarin saya buat ini nanti saya langsung kasihkan biasanya saya gini langsung saya tuang usahakan lendir ini jangan sampai ikut ya nah lendir-lendir kayak gini jangan sampai ikutan kita tuang secukupnya nah kalau sudah kayak gini nanti kita tinggal kasih makan ke buraya ini infosiernya lumayan banyak enggak kecil-kecil kalau dilihat pakai mata telanjang ini memang kurang kelihatan ya tak coba centering nanti kalian lihat sendiri ini infosoria yang kemarin saya buat tuh campur sama lendir ini lumayan banyak kecil-kecil kayak gini nah ini bisa saya langsung kasihkan tidak perlu saya saring karena apa kemarin saya buatnya ini pakai apa itu daun pisang sama E4 jadi itu kalau menurut saya higienis fungsi dari E4 sendiri itu sebagai bakteri baik yang fungsinya untuk pengurai kotoran ikan nah daripada kalian pakai palat nanti air akan jamuran banyak jamur kemungkinan ini terkontaminasi jamur takutnya nanti buraya pada mati nah kayak gitu ini langsung kita berikan saja ke buraya ayo kita langsung ke buraya nah ini buraya-buraya yang kemarin saya tetaskan ini bila cupang semua ini masih kecil-kecil tidak kelihatan ya itu di pojok-pojok itu ini ini juga nah itu yang gerak-gerak lumayan banyak ini perayanya nah itu kalau saya kasih makan gini biasanya satu hari saya dua kali pagi sama sore nanti kan tinggal tuangin kayak gini pelan-pelan tuh nanti dia makan sendiri pakai info sore ya ini buraya umur sekitar empat harian empat hari lima hari saya kasih makan kayak gini terus saya biarkan disini sampai dia umur kurang lebih satu minggu lebih sedikit lah nanti baru taruh pada pembesaran itu kayak kalau saya pribadi kayak gitu pakai info sore ya nah ini tidak perlu kita saring langsung kita berikan tidak masalah kalau menurut saya pribadi ini higienis info sore yang kita kultur ini pakai E4 kalau menurut pribadi ini higienis karena fungsi dari E4 sendiri itu sebagai pengure dari kotoran-kotoran ikan nah itu penjelasan dari saya buat teman-teman semua yang kultur info sore ya kalau kalian pakai balet alangkah baiknya kalian saring jangan kasih airnya juga taruh ke ikan jangan kalau kalian pakai probiotic E4 itu kalian langsung taruh ke ikan kayak gini aman sepengalaman saya gitu ya makanya saya sekarang kultur info sore itu pakai probiotic saja gak pernah lagi pakai pelet ikan itu mungkin penjelasan dari saya nantikan saya lanjutkan di next video terima kasih buat teman-teman jangan lupa bantu saya subscribe like serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari saya terima kasih sampai jumpa di next video wassalamualaikum oke selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih